hocai atau oyster dicuci bersih kemudian rebus air didihkan masukkan hocai atau oyster direbus sebentar asal sudah mendidih diangkat kemudian ditiriskan jadi cantik begini digoreng nanti tidak berair ini saya pakai 5 butir telur ayam tambahkan setengah sendok teh garam sedikit cacahan jahe setengah sendok terus kemudian diaduk merata diaduk sampai merata kemudian ditambahkan cacahan bawang daun bawang daun potong-potong kecil agak banyakannya biar enak kemudian tambahkan yimshai diaduk sampai merata semuanya lalu sisihkan dulu kita bikin air tepung tepung mantan 1 sendok 1 sendok penuh dihancurkan dengan sedikit air karena kalau tidak dihancurkan nanti dia menggubal-gubal di telur nanti tidak bagus hancurkan kemudian nanti dimasukkan ke dalam telurnya harus pakai saringan takutnya ada serat-serat biasanya ada serat dimasukkan ke dalam telur dengan menggunakan saringan seperti ini nah itu biasanya ada cacahan sedikit serat atau kotoran jadi harus disaring biar di telur juga nanti merata ini begini ini tidak usah dipakai buang kemudian diaduk diaduk pastikan merata jangan ada gumpalan biar nanti telurnya cantik kemudian masukkan hocai atau oyster yang sudah ditiriskan setelah direbus dengan air tadi ditaruh di tempat yang bolong-bolong ya ditiriskan biar airnya keluar semua pastikan nanti di goreng cantik kering kemudian panaskan minyak agak banyak masukkan telurnya diratakan dibikin rata semuanya tepi-tepinya kalau susah ngebaliknya karena besar dibelah aja jadi 4 dibelah-belah pakai sutilnya begini nah begitu nanti dibalik setiap belahan jadi mudah enggak hancur tetap masih satu biji-satu biji itu hocainya seperti ini tangan kiri kita main putar wajannya jadi biar gampang begini nah terus dibalik nah pastikan kalau sudah kuning semuanya merata balik lagi terus nanti diangkat ditaruh di atas piring menggoreng telur seperti ini apinya harus api besar jadi telurnya cantik kuning golden seperti ini taruh di atas piring siap disajikan dengan jilau atau visos dan bubuk lada seperti ini ini orang sini bilang kan hopeng selamat menikmati